hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back channel saat ini saya akan mencoba mengenang masa-masa kecil saya bermula dari ketidak sengaja nonton YouTube ketemu film less and go jadi teringat masa kecil dan rasanya ingin melanjutkan hobi yang sudah lama pakum yang kurang lebih sepuluh tahunan bermain ini empat WD ini dapat paketan dari rumah ya kebetulan kakak saya kemarin pulang kampung terus saya titip untuk dibawakan mainan ini iya teringat masa kecil sekali ya yang tersisa hanya dua ini ya boxnya juga kondisinya berdebu dan ada sedikitnya rusak ini mungkin nanti akan direstorasi ulang supaya bisa buat bermain lagi dan ada beberapa starpat yang masukkan ada yang dinamo roller band perlek wah dan lain-lain satu box ini dinamo hitam ini bukan Tamiya asli ya ini Tamiya KW yang dulu belum mengenal merek Tamiya yang asli jadi merek-merk lain selain Tamiya ini pemper belakang yang udah patah dan nanti akan di selingkan sama yang lain agar bisa dipakai ya kurang lebihnya yang tersisat ya kurang lebihnya yang tersisat ini roller 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 ada ada yang masih utus pasang ada yang entah kemana hilang ada yang rusak satu dan ini ini warisan dari kakak saya Tamiya oldi Rai Stinger dan big speeder itu asli punya saya nah ini dia saatnya restorasi sebelumnya saya dapat paket Tamiya untuk akses eh eh spare part spare part dan aksesoris pelunjang ini 4WD ini saya beli charger baru dan beberapa baterai sama dinamo juga kita buka dulu ini dia dinamo dinamonya dinamo apa ini bukan Tamiya yang jelas ini dinamo setan katanya sih cepet atau kenceng yang sangat sekali ini chargernya dapat tempat baterai bonus dan saat satu pasang baterai bukti itu di satu ini dia ispatnya sebelum di chargernya saya coba untuk menggalakkan dulu ya memosongkan isi baterainya sekaligus mencoba mesin Tamiya ini saya ngomongin atau dinamo lagi aja masih ada yang jalan ternyata memang baterainya kosong ini ada yang jalan masuk atau mungkin dinamonya yang masih luaranya ini saya objek cek dalamnya saya bersihkan oh iya yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya ya halo memang ini anda suka silahkan klik like dan jika anda penggubar Tamiya minim 4WD tentunya silahkan share ke teman-teman yang sehobi oke ini dinamo hitam kalau tidak salah dinamo dari box jiayuan merk jiayuan yang ada gambar A dan B ini masih jalan ini namanya rata-rata masih bisa dipakai yang putih itu sasis LZ dari Aldi dan jayuan musimnya masih kasar sekali tapi setidaknya masih bisa dipenangkan lumayan buat memenang masa lalu bernostalia dengan ini 4WD nah ini yang dinamo jatani nanti saya coba katanya sih kencengbrangan ini dinamanya namanya kalau tidak salah dinamanya cukin atau apalah ini 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 itu ini 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 memang benar-benar kencang giliannya atau kumparannya itu beda dengan dinamo biasa mungkin dan sekarang saya coba chargernya kalau bisa berfungsi dengan baik atau tidak ternyata berfungsi tapi cuma beberapa lampunya nyala nah ini coba ternyata mas keren juga suaranya seperti inilah keadaannya dan sekarang coba track pendek run pendek short run kita jalankan karena tidak punya lintasan jadi saya coba dijalankan di coba jalankan dengan jalan pendeknya ya kemudian jangan lupa subscribe channel saya ini agar bisa berkembang lagi dan menyebarkan virus-virus setamnya dan memberikan informasi tentang mini 4 ini oke inilah tampilan standar boxnya tapi rollnya udah ganti manis bukan manis sekali untuk tampilan standarnya ini roller dari original dan ganti ganti ya sebetulnya hasilnya dah lalu menemui sebetul tapi karena kita ada lagi ya udah tetap terangkan aluminium wah sepertinya itu 16 milik kalau nggak salah gede banget oke jambulnya jambulnya merah itu sebenarnya bukan dari restringer yang ini karena saya punya restringer yang lain yang warna merah terbunyi jambulnya merah tapi keren sekali ternyata dipasang di restringer oldie dan big speeder ini masih standar banget akarnya ini sebenarnya punya oldie namun tak pasang di tz oke itulah waktunya test run um oke tidak terkeh luar di Ucania jeo inilah enilah itu paranggengengengengengengengengenggisi inilah ini ini masanya ini kita 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 ini waktu jatuh nah ini sasih tz-nya punya fixpiller ya masih lagi dengan lancar lumayanlah untuk meja dunia ini masih bisa menggunakan seperti layak yang ini baik-baik wala ini lepas ya bisa mati terminalnya lepas ke lanjut saya sudah mencari ke lanjut Terima kasih ini mulus oke ada yang ada yang terlihat mulusnya masih stabil Oh ternyata langsung terlalu kencang selanjutnya Batra ini mulai lemah Kemungkinan tetap bisa melewati yang di bintangnya Oh ternyata masih keren Untuk larinya ya seperti itulah Dan yang TZ rusak karena sudah rapuh bodinya eh sasisnya Dan ini yang tersisa Ray Stinger dengan akarnya yang original oldi Dan seperti ini tampilannya Kita lupakan yang TZ dulu Kita oprek lagi Oprek ulang Dan modif tambah bumper Komohaman sasis atau bergabungnya FRP Oke akarnya diganti Akarnya pakai yang KW aja ya Yang dari toko Karena punya oldi itu udah jarang Dan udah nggak ada mungkin Jadi Sayang Ini kalau Dipakai terus patah Tidak ada pengantinnya Tidak banget Jadi akarnya yang pakai Akar Akar biasanya Akar KW Kemudikan Tamiya Slup Dan seperti ini Oke Sambil menunggu Oke Hope rekan ini selesai Silahkan yang belum Subscribe Subscribe terlebih dahulu Dan suka Suka dengan video ini Silahkan klik Like Dan untuk berbagi Kepada teman-teman yang Sofi Minipot WD Silahkan share Wow Ini pakai dinamo Setan Sudah Sudah Coba pakai dinamo Setan Karena udah ada pemper Sudah ada pemberatnya lah ya Silahkan Jadi tidak khawatir Tidak khawatir Terlalu kencang atau gimana Tapi tidak tahu Nanti uji Test run nya itu Seperti apa larinya Kita jadi Seperti ini dulu Kita coba Test run Guys Test run lagi 1, 2, 3, go Oh, ajik sekali bila masyata ini Biasanya puluh Tapi, ya, tak terasa gila ya Kita mendaratnya tuh Membalik, jadi Membayangkan Itu untuk hadimitar sangat menyenangkan Ini saya udah Track di Changsir ya, Jalan Kodeang Jalan mereka 4,5, Jalan Jakarta Ini terlihat sangat Yang sepertinya kurang Nah, ini tampilan Awas ini ada satu lagi Lampak Yang punya, habis lagi Kita coba Tanya-tanya Disini ternyata Tidak ada orang Lampaknya tepat di samping Jalan Kodeang Kilometer 4,5 Sekali Sekali Ini paling Lampaknya Oke Lampaknya 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 Seperti ini Lampaknya Oke Kita coba Lampaknya 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 Keput pelari udah habis Oke ini coba yang putih baterai putih Hai wah sangar juga ya suaranya loh kita-tutah kita wah Lontan guys bisa masuk lagi udah sekian dulu test run di selagi Tamiya jalan godean samping jalan nantikan part 2 nya jangan lupa subscribe like, share, dan komen jika ada masukan dari kalian bisa dicoret-coret di kolom komentar tentunya masukan yang membangun untuk channel saya ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh